Masalah kerannya nanti ini masih dalam proses dan nanti barangkali untuk kursi yang ada di sini bisa dikonfirmasikan ke Kolda Menteri Jaya. Kalau kronologi saya rasa ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa lukap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksiat yang diperiksa sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pemungkapan ASOS ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum setelah lengkap akan diberkas kemudian ditemukan ke pengadilan dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang kenal oleh nanti ke Hakim. Pak, berdasar informasi dari pihak warga kan bahwa IM ini bukan kali pertama diculik di tengah, kejadian sebelumnya juga diculik dan mendebus sekitar 16 juta. Nah dari hasil pemeriksaan awal ini, apakah PRAKM ini sudah berapa kali terlakukan dugaan penculikan dan pemerasaan ini? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi melakukan kepada IM di tengah? Ini memang yang masih terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakang kasus ini juga sedang dalam mendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu, nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Pak, 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 tadi kan Bapak disebutkan kalau misalnya ada penerapan total pidana, pembedakan total pidana militer ya, Pak. Ini jelatan pasal kepada para pesantanya itu apa saja, Pak? Kalau pasal ini kan masih dalam proses nggak ya? Sekali lagi ini kita belum bisa mengutuskan pasalnya. Katanya ada kehadiran dari OPMIL ke sini untuk membutuhkan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan? Yang pasti ini berawal dari bukaan penculikan, kemerasan, dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban. Sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan terkonsultasi dengan pihak dari OPMIL kemudian. Pak, Pak, dengan tujuan penyanyayaan itu apa? Apakah dengan tiga orang tersangka ini adalah juga pengusaha obat yang dikak setoran atau dikak? Sekali lagi, Pak, ya. Ini sebesar lagi-lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara kuntas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan, atau hanya sekedar penculikan di latar belakang yang mulai polmi dan sebagainya yang masih terus diungkap oleh penyidik. Sehingga kita mungkin opini yang berbentang di media bermacam-macam. Tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang berita di media. Kita masih akan terus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di kakaman. Tiga tersangka itu dari mana bisa kenapa? Satu itu pas pampres, satu lagi dari kode miskandar muda, dan satu lagi dari tipografi ya. Nah itu kenal dari mana mereka bertiga. Baik untuk detail nanti mungkin hasil dari penyidikan bisa disampaikan oleh Denggong Dandai, silahkan. Saya menjawab pertanyaan kekuatuan, mereka ini semua satu angkatan yang mereka juga belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama jenis di Jakarta. Yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, perencana untuk menculikan dan merasanya. Itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal cara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunitas korban ini adalah berasal dari Aceh, komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu. Sehingga mereka melakukan keindakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa, jenisnya? Ini masih dalam kendalaman lagi. Kalau daftar obat, J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Kalau daftar juga masih dalam kendalaman juga dalam masyarakat. Sejauh ini sudah berapa saksi, kemudian dari mana saja? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini menjadi korban. Sebenarnya ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu dua orang, tapi yang satu dilepas. Dilepas di sekitar toko ICS atau di sekitar toko ICS itu dia dilepas, karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak, nafasnya sudah susah, karena ketakutannya kiranya korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Sempat saksi di sekitar toko ICS itu yang fotonya sempat viral itu apa yang kondaknya banyak? Nah, itu bukan. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral menjadi konfirmasi, ya, kondaknya Nilo Cuki itu bukan korban ya? Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Ben, boleh minta satu foto tersangkanya enggak? Bisa. Ini korban ulangi tersangka atas nama Pak Kaji. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan perataan RM. Ini perataan HS. Ini perataan RM. Ini proses pemeriksaannya. Perekajin. Baik, saya rasa, teman-teman media, untuk sementara ini, keterangan awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung, dan nanti apabila ada update, nanti akan kami sampaikan, dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber, supaya nanti proses tidak membias, dan kenapa? Pahami mendikit, Pak. Thomas dari kembaran. Mau tanya, Pak. Ini kan yang udah jelas meninggal, kan itu adalah si imam ya, Pak. Nah, dari hasil visum sementara itu, kan tadi Bapak bilang, kan dari video viralnya itu, ternyata itu hoax ya, Pak. Nah, berarti itu para korban ini, diapain gitu sama para pelaku ini, gitu. Terus hasil visumnya itu seperti apa, gitu, Pak? Boleh diperjelasin. Jadi perlu saya sampaikan, bahwa hasil visum maupun otopsi, sampai dengan saat ini masih belum keluar. Sehingga kita masih menunggu, dan saya mengimbau teman-teman media, untuk tidak terpengaruh oleh, mungkin video-video viral, ataupun gambar-gambar yang tersebar, melalui media sosial, yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, dalam konteks ini nanti update-nya, baik itu hasil otopsi, maupun pasal-pasal yang akan dikenakan, nanti akan kita sampaikan setelah proses penyidikan, kemudian hasil visum dan otopsi keluar, mungkin akan ditemukan lagi alat bukti, maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang mendukung, yang untuk melengkapi ini, nanti akan kita sampaikan. Sementara, keterangan awal yang bisa kami sampaikan, itu tadi sudah kita sampaikan, dan sampai dengan saat ini, Pemudang Jaya, di bawah Supervisi Puskomat, yang sudah menurunkan tim, juga dengan konsultasi dari Oplil Jakarta, ini terus melakukan proses selanjutan, dan memastikan bahwa, proses ini akan diusuk secara tumpas, termasuk apabila nanti mungkin ada tersangka baru, dan sebagainya nanti akan kami sampaikan. Tetapi mohon teman-teman media, maupun masyarakat bersafar, menunggu hasil ini, dan yakinlah bahwa ini akan diusukkan secara tumpas, dan kami jamin sebagaimana penekanan, atau penegasan pengematnya ini berkali-kali, bahwa tidak ada impunitas terhadap prajurit TNI, yang melakukan tindak pidana, baik umum maupun militer. Bahkan sekali lagi mungkin jauh lebih berat, karena dua pasal pidana umum, maupun pasal pidana militer akan kita berambang. Sudah ya, saya rasa sudah cukup, nanti berikutnya akan kita sampaikan, dan tolong musim saya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akhiri, bila kita berpikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat sejarah berapa kita sekalian. Oke, terima kasih ya.